Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Sejak pemerintah memutuskan pengalian subsidi BPM untuk lebih tepat sasaran pada tanggal 3 September 2022 yang lalu, saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BPM dan Bantuan Substitif Upah BSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BPM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah pembagian BLT BPM ini, selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama, di Kabupaten Jayapura, Kemudian di Sama Melaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bantai Lampung. Dan kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tua, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku, Baradaya. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Di sini ada Bu Menteri Sosial, ada Bu Menteri Ketenaga Kerjaan, agar masyarakat mendapatkan kejelasan tentang pembagian BLT dan BLT BPM dan Bantuan Substitif Upah PSU. Saya minta ada penjelasan dari Ibu Mensos dan kemudian nanti Ibu Menaket. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya, urusan tiga periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi Wahab Presiden. Itu dari siapa? Kalau dari saya, kan saya terangkan. Kalau enggak dari saya, saya enggak mau terangin. Ya, itu saja. Terima kasih.